Intro Halo semuanya, pada video ini kami akan melakukan praktikum mixing Simak dengan baik video ini ya teman-teman Sebelum memulai praktikum, pastinya kita harus tahu apa itu mixing Mixing adalah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai homogenitas komposisi, suhu, atau sifat lainnya yang terdapat pada suatu bahan Selanjutnya, APD yang digunakan dalam memasuki laboratorium adalah Kaca mata, selanjutnya terdapat Masker medis Security card Jazz laboratorium Sarung tangan Dan yang terakhir adalah Safety shoes Dan ini contoh penggunaan APD pada tubuh Selanjutnya terdapat tujuan dilakukannya praktikum mixing Yang pertama, penentuan homogenitas pencampuran berdasarkan waktu pencampuran dan nilai konduktivitas Yang kedua, penentuan kebutuhan daya pada proses pencampuran Dan yang terakhir, penentuan bilangan Reynolds, bilangan power, dan bilangan fraud pada proses pencampuran Selanjutnya, terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum mixing Untuk alat yang digunakan sebagai berikut Alat utama yang digunakan yaitu Satu set rangkaian alat mixing Ada pun bagian dari satu set alat mixing adalah Pengatur kecepatan pengaduk Tangki berpengaduk Drain valve Dan selanjutnya adalah Konduktometer Ada pun alat pendukung lainnya adalah Tachometer Saluran pembuangan Sumber listrik Dan selanjutnya terdapat Pignometer Pignometer Avalometer Kaca arloji Sepatula Gelas beker Dan yang terakhir adalah Neraca analitik Untuk bahan yang digunakan yaitu Asam sidrat Soda kue Dan yang terakhir adalah Air Selanjutnya dilakukan tahap persiapan Yang pertama adalah Menghubungkan kabel ke sumber listrik Selanjutnya Menghubungkan kabel peralatan tangki berpengaduk ke sumber listrik Selanjutnya Memasukkan air ke dalam tangki sebanyak 5 liter Yang digunakan untuk proses pencucian Dilakukannya pencucian guna untuk membersihkan sisa pencampuran sebelumnya yang berada di dalam tangki Selanjutnya yaitu menyalakan kontrol panel Saat kontrol panel dinyalakan Impeler otomatis berputar Sehingga air yang berada di dalam tangki akan membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam tangki Selanjutnya adalah Mematikan kontrol panel Kemudian membuka drain valve yang digunakan untuk membuang air sisa pencucian Masih dalam tahap persiapan Selanjutnya menimbang soda kue sebanyak 10 gram Kemudian menimbang bahan yang kedua Yaitu asam sitrat sebanyak 10 gram Setelah semua peralatan dan bahan sudah disiapkan Maka tahap selanjutnya adalah Digunakannya 15 liter air ini Guna untuk melakukan proses pencampuran secara sempurna Dikarenakan impeler banyak tercelup ke dalam air Sehingga dapat dikatakan konsentrasi di setiap titik itu sama Dikarenakan pencampurannya sempurna Selanjutnya menyalakan kontrol panel Setelah kontrol panel dinyalakan Langkah yang dilakukan adalah Mengatur kecepatan putar pengaduk Dengan menggunakan tachometer Pengukuran kecepatan pada tachometer ini ditunggu hingga konstan Kemudian dilakukan pengukuran daya dengan menggunakan avometer Pengukuran daya ini dilakukan pada setiap kabel Yang digunakan untuk menentukan kebutuhan total daya pada seluruh kabel Setelah tahap startup selesai Dilanjutkan dengan tahap pengoperasian Langkah pertama yang dilakukan adalah Memasukkan kedua bahan ke dalam tangki berpengaduk Dimana bahan yang digunakan ada dua yang pertama adalah soda kue sebanyak 10 gram Dan asam sitrat sebanyak 10 gram Setelah kedua bahan dimasukkan Langkah selanjutnya adalah Menyalakan konduktometer Saat konduktometer sudah dinyalakan Proses pencampuran atau mixing berjalan Selama proses pencampuran ini Langkah yang dilakukan adalah Mengamati konduktivitas pada konduktometer hingga konstan Pencatatan konduktivitas dilakukan setiap 30 detik sekali Setelah dirasa konduktivitas sudah konstan Maka langkah selanjutnya adalah Mematikan konduktometer Kemudian mematikan kontrol panel Setelah itu Membuka drain valve Untuk mengeluarkan campuran antara soda kue dan asam sitrat Kemudian mengambil campuran antara soda kue dan asam sitrat Untuk menentukan densitas Penentuan densitas dilakukan dengan Menimbang pignometer kosong Setelah pignometer ditimbang Kemudian memasukkan campuran antara soda kue dan asam sitrat Yang sudah dilakukan proses mixing ke dalam pignometer Pengisian campuran ke dalam pignometer Dilakukan hingga melubir Setelah itu mengeringkan bagian luar dengan menggunakan tisu Tujuan pengeringan ini adalah Agar sisa-sisa campuran yang berada di luar pignometer tidak ikut tertimbang Kemudian menimbang pignometer yang berisi campuran antara soda kue dan asam sitrat Kemudian dicatat masanya Setelah praktikum selesai Tahap selanjutnya adalah tahap sat dong Langkah yang dilakukan yaitu Mencabut kabel peralatan tangki berpengaduk dari sumber listrik Selanjutnya mencabut kabel dari sumber listrik Selanjutnya dari praktikum yang telah dilakukan Didapatkan data hasil percobaan dan perhitungan sebagai berikut Yang pertama adalah dilakukan penentuan densitas Dimana rumus dari densitas adalah M per V Untuk M adalah masa zat dengan satuan kilogram Dan V adalah volume zat dengan satuan meter kubik Pada variabel pertama digunakan masa soda kue dan asam sitrat sebanyak 10 gram Dengan kecepatan 100,1 RPM Didapatkan densitas sebesar 1,327 gram per mililiter Kemudian pada variabel kedua Digunakan masa soda kue dan asam sitrat sebanyak 20 gram Dengan kecepatan 200 RPM Didapatkan densitas sebesar 1,329 gram per mililiter Selanjutnya pada variabel yang ketiga Digunakan masa soda kue dan asam sitrat sebanyak 30 gram Dengan kecepatan 300 RPM Didapatkan densitas sebesar 1,327 gram per mililiter Selanjutnya didapatkan perolehan nilai konduktivitas Pada variabel pertama menit 0,5 menit Didapatkan nilai konduktivitas sebesar 77 mikrosimons per cm Dan didapatkan nilai konduktivitas konstan Pada menit ke-34 sebesar 88,6 mikrosimons per cm Kemudian pada variabel kedua Pada waktu 0,5 menit didapatkan nilai konduktivitas sebesar 143 mikrosimons per cm Dan konduktivitas berakhir konstan pada menit ke-40 sebesar 199,8 mikrosimons per cm Selanjutnya pada variabel ketiga pada waktu 0,5 menit didapatkan konduktivitas sebesar 237 mikrosimons per cm Dan konduktivitas berakhir konstan pada waktu 9 menit sebesar 306 mikrosimons per cm Dari pengamatan nilai konduktivitas tersebut didapatkan perolehan waktu yang dibutuhkan pada proses pencampuran hingga homogen Pada variabel pertama diperoleh waktu selama 34 menit Pada variabel kedua diperoleh waktu selama 40 menit Dan pada variabel ketiga diperoleh waktu selama 9 menit Selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan daya Dimana rumus dari daya atau P adalah I dikali V Untuk variabel pertama didapatkan kebutuhan daya total sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 2 Watt Dan pada variabel kedua didapatkan kebutuhan daya total sebesar 3,1 dikali 10 pangkat min 2 Watt Dan pada variabel ketiga didapatkan kebutuhan daya total sebesar 4,08 dikali 10 pangkat min 2 Watt Nilai kebutuhan daya total diperoleh dari penjumlahan seluruh kabel Dimana kabel yang dihitung adalah kabel hitam, kuning, merah, dan biru Selanjutnya dilakukan perhitungan bilangan Reynolds, bilangan power, dan bilangan fraud Untuk yang pertama dilakukan perhitungan bilangan Reynolds dengan rumus NRE sama dengan DA pangkat 2 dikali N dikali Rho dibagi Mu Dimana DA adalah diameter impeller, N kecepatan putar impeller, Rho densitas, dan Mu adalah viskositas Dimana viskositas yang kita gunakan adalah viskositas air Yang dapat dilihat pada appendix 2.4 pada buku Jen Coplis Alasan kita menggunakan data viskositas air Karena tidak dilakukan pengukuran viskositas campuran antara air, asam sitrat, dan soda kue Sehingga diasumsikan menggunakan data viskositas air Untuk perhitungan bilangan Reynolds pada variabel pertama didapatkan sebesar 3321,190 Pada variabel kedua sebesar 6652,391 Dan pada variabel ketiga sebesar 9963,570 Selanjutnya dilakukan perhitungan bilangan power NP sama dengan P dibagi dengan DA pangkat 2 dikali N pangkat 3 dikali Rho Dimana P adalah daya, DA adalah diameter impeller, N adalah kecepatan putar pengadung, dan Rho adalah densitas Dan didapatkan hasil perhitungan pada variabel pertama sebesar 1,112 dikali 10 pangkat min 6 Pada variabel kedua didapatkan sebesar 0,130 dikali 10 pangkat min 6 Pada variabel ketiga didapatkan sebesar 0,051 dikali 10 pangkat 6 Dan yang terakhir dilakukan perhitungan bilangan fraud Dimana NFR sama dengan DA pangkat 2 dikali N dibagi dengan GC DA adalah diameter impeller, N adalah kecepatan putar pengadung, dan GC adalah kecepatan putar pengadung Dan didapatkan hasil perhitungan pada variabel pertama sebesar 0,229 pada variabel kedua sebesar 0,459 dan pada variabel ketiga sebesar 0,688 Dari data percobaan dan perhitungan didapatkan pembahasan sebagai berikut Yang pertama adalah penentuan homogenitas pencampuran berdasarkan waktu pencampuran dan nilai konduktivitas Grafik tersebut merupakan hubungan antara konduktivitas dan waktu Dari ketiga grafik tersebut Pada variabel pertama dengan kecepatan 100 rpm Variabel kedua dengan kecepatan 200 rpm Dan variabel ketiga dengan kecepatan 300 rpm Semakin besar kecepatan yang digunakan Konduktivitas yang dihasilkan itu semakin besar Berdasarkan grafik 1, 2, 3 Sehingga didapatkan tabel perolehan waktu yang diperlukan untuk mencapai konduktivitas konstan Namun untuk waktu yang dibutuhkan pada proses pencampuran tidak sesuai dengan teoritis Dari hasil praktikum Dari variabel pertama ke variabel kedua Waktu yang dibutuhkan semakin lama Namun dari variabel kedua dan variabel ketiga Waktu yang dibutuhkan semakin sedikit Kemudian untuk perolehan nilai konduktivitas Dari variabel pertama hingga variabel ketiga Konduktivitas yang dihasilkan mengalami kenaikan Itu pun sesuai dengan teoritis Dimana di teoritis dikatakan Semakin besar kecepatan yang digunakan Maka nilai konduktivitas yang diperoleh juga semakin besar Selanjutnya Pembahasan yang kedua yaitu Penentuan kebutuhan daya pada proses pencampuran Pada variabel pertama diperoleh nilai kebutuhan daya total sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 2 Watt Pada variabel kedua sebesar 3,1 dikali 10 pangkat min 2 Watt Dan pada variabel ketiga sebesar 4,08 dikali 10 pangkat min 2 Watt Ketidakstabilan nilai kebutuhan daya dipengaruhi oleh waktu yang dibutuhkan Bahan yang digunakan Diameter tangki Jenis impeller Dan pola aliran pada proses mixing Selanjutnya Pembahasan yang ketiga adalah Penentuan bilangan Reynolds Bilangan Power Dan bilangan Fraud Pada proses pencampuran Untuk perolehan nilai NRE Pada variabel pertama sebesar 3,321,19 Pada variabel kedua sebesar 6,652,391 Dan pada variabel ketiga sebesar 99,63,57 Dari perolehan nilai NRE tersebut Dapat disimpulkan bahwa untuk variabel pertama merupakan aliran transisi Dan pada variabel kedua dan ketiga merupakan aliran turbulent Dikarenakan hasil pada variabel pertama diantara 2,100 dan 4,000 Dan untuk hasil pada variabel kedua dan ketiga diatas dari 4,000 Dan yang kedua untuk perolehan nilai bilangan power pada variabel pertama sebesar 1,112 dikali 10 pangkat min 6 Pada variabel kedua sebesar 0,130 dikali 10 pangkat min 6 Dan pada variabel ketiga sebesar 0,051 dikali 10 pangkat min Bilangan power ini menunjukkan seberapa efisien daya yang digunakan untuk mencampur fluida Semakin tinggi bilangan power semakin besar daya yang dibutuhkan untuk mencapai pencampuran yang efisien Untuk yang terakhir adalah perhitungan bilangan fraud Dan didapatkan pada variabel pertama sebesar 0,229 Pada variabel kedua sebesar 0,459 Dan pada variabel ketiga sebesar 0,688 Bilangan fraud pada proses pencampuran membantu dalam menentukan karakteristik aliran pada proses mixing Dan selanjutnya terdapat kesimpulan Dari praktikum yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa Yang pertama semakin besar nilai konduktivitas akhir Maka waktu yang dibutuhkan untuk proses pencampuran akan semakin lama Konduktivitas akhir menunjukkan konduktivitas yang konstan Maka semakin homogen campuran pada proses pencampuran Konduktivitas terbesar didapat pada sebesar 306 Dengan waktu pencampuran 9 menit pada variabel 3 Dan konduktivitas terkecil didapat sebesar 88,6 Dengan waktu pencampuran 34 menit pada variabel pertama Yang kedua Daya yang dibutuhkan untuk proses pencampuran atau mixing Terbesar didapat pada variabel ketiga Yaitu sebesar 4,08 dikali 10 pangkat min 2 watt Dan daya yang dibutuhkan terkecil didapat pada variabel kedua Yaitu sebesar 3,1 dikali 10 pangkat min 2 watt Dan yang ketiga adalah Berdasarkan bilangan Reynolds Diperoleh hasil aliran pada variabel pertama Yaitu aliran transisi Dan pada variabel kedua dan ketiga merupakan aliran turbulent Bilangan power terbesar didapat pada variabel pertama Yaitu sebesar 1,112 dikali 10 pangkat min 6 Dan bilangan power terkecil pada variabel ketiga Yaitu sebesar 0,051 dikali 10 pangkat min 6 Bilangan fault terbesar didapat pada variabel ketiga Yaitu sebesar 0,688 Dan terkecil pada variabel pertama Yaitu sebesar 0,229 Demikian video penjelasan praktikum mixing Dari kelompok 5 yang telah dibuat Semoga video ini dapat bermanfaat Bagi kita semua yang menonton Terima kasih Terima kasih